Halo guys, jadi Omri tadi dari pasar dan Omri beli daging khas dalam atau tenderloin ini namanya guys Oke, jadi daging ini adalah daging yang bisa dipakai buat steak guys Mantep banget ya, ini langsung aja Omri buka dan Omri mau potong-potong ya guys Omri potong-potong menyerupai steak ya guys Jadi nanti Omri bakal kasih buat anak-anak sayangannya Omri nih Tipis-tipis kayak gini dulu Dan juga Omri bakal potong-potong lagi guys Ini biasanya dimasak jadi steak karena daging khas dalam atau tenderloin ini cukup empuk ya guys Mantep jadinya dan juga untuk lemaknya dia juga sedikit guys Gak sebanyak sirloin atau khas luar Oke, jadi disini Omri jadi chef dulu ya guys ya Omri yang bener-bener jadi chef jadi Omri the meat guys Mantep guys Oke, udah Omri selesai potong-potong seperti ini aja cukup sepertinya guys Habis gini Omri bakal langsung aja tata seperti ini ya guys Omri bikin ada yang 2 panjang-panjang dan 2 bulat-bulat untuk kadalnya Omri guys Jadi Omri bakal kasih buat kadal panana dan juga buat kura-kura dan juga buat kodok nantinya guys ya Seru banget pastinya Coba ya kita lihat gimana reaksi mereka pertama kali ngerasain tenderloin ya guys Ini enak banget guys Oh, tuh kukunya tajem banget by the way si Brown ini Ini adalah si Brown kadal pananan dari Merauke guys Dan hari ini kita bakal kasih makan dia pakai daging steak tenderloin Ini enak banget guys dan juga empuk banget Lah, baru ditaruh langsung dimakan Dia tau ya makanan enak ya, dia tau barang enak guys Langsung dong, baru ditaruh langsung mangap-mangap Udaan guys Ya udah gak apa-apa, ini pertama kalinya by the way guys Mereka makan daging tenderloin Tapi Omri udah pernah guys kasih mereka makan pakai daging sapi Tapi bukan bagian yang khas dalam atau tenderloin ini guys Ini adalah salah satu bagian yang paling mantap dari daging sapi ya guys Biasanya Omri kasih cuman kayak semacam tetelan-tetelan gitu guys Tapi kali ini Omri beliin mereka secara khusus bagian dari sapi yang paling enak guys Mantap ya Agak kesulitan dia makannya guys Tapi gak apa-apa Si Brown ini adalah salah satu kadal pananannya Omri yang paling nafsu makannya tinggi ya guys Kalau dibandingkan dengan si Blue atau kadal pananannya Omri yang Halmahera Nanti Omri juga bakal kasih makan buat si Blue juga pastinya guys Tuh lucu ya dia ya Doyan banget ternyata guys Kalau mereka doyan gini Omri juga ikut seneng pastinya guys Karena Omri berarti beliin mereka cocok dengan selera mereka Artinya juga tidak mubasir ya guys Tidak buang-buang Karena mereka juga doyan dimakan Dan ini bagus banget buat nutrisi untuk perkembangan dan pertumbuhan mereka Supaya jadi kadal yang makin kuat dan makin jumbo pastinya guys Oke Udah habis ya Brown Gak pake lama udah habis guys Berarti dia emang beneran doyan loh ini Ini kamu doyan atau lapar bro nah yuk Tapi Omri gak bisa kasih banyak-banyak guys Karena kalau banyak-banyak Kasian mereka malahan Ini kurang sehat untuk pencernaan mereka Karena daging sapi ini lumayan sulit untuk dicerna Jadi Omri gak kasih terlalu banyak Next Omri kasih lagi Nah ini lanjut guys Ini guys liat tau ya ampun Fresh banget ya guys bagus banget Ini Omri bakal kasih buat si Snapper guys Adalah kura-kura predatornya Omri yang paling galak guys Langsung aja yuk Kita buka disini dulu kandangnya guys Dan Omri bakal kasih makan dia Wih 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 Langsung dicokot guys Wih gak isu lepas guys Eh gak isu lepas eh Eh udah udah eh Udah dilepas dulu dong itu Tongkatnya loh gak dilepas guys Gimana Digigit sebesi-besinya Oh minta lagi minta lagi Ya ampun Kelihatan kan guys galak banget kan ikan predator Ikan predator Kura-kura predator Oke oke omri kasih satu lagi Omri sampai bingung nih harus ngomong-ngomong Wih ampun guys Cepet banget dia Hati-hati ya Kalo kalian pelihara kura-kura jenis ini guys Karena salah satu kura-kura yang paling ganas Paling galak Nafsumakannya paling tinggi Dan juga dia ini Kalo sudah feeding respon seperti ini Kalian harus hati-hati guys Kalian harus pake tongkat seperti ini Atau kalo kalian gak pake Nanti kalian bisa tergigit jari tangannya kalian guys Berhati-hati lah ya guys Kalo pelihara Kura-kura jenis common snapping turtle ini guys Keren banget ya si Snapper Langsung keruh loh airnya Langsung kotor ya Padahal tadi kalem-kalem aja Itu gak kotor airnya guys By the way Ini airnya kotor Karena tempurungnya dia sendiri guys Berlumut Ya nanti Omri bakal bersihin ya guys Ya mantep banget Kita lanjut lagi guys Ini Omri mau tata lagi kayak tadi ya Pake yang tadi stake 2 Dan juga yang bulat-bulat 2 Nah cukup banget ini udahan guys Buat porsi Untuk kadal ini guys Ini adalah kadal panananya Omri Yang dari Halmahera Kalo yang tadi dari merah oke Beda lagi nih udahan guys Nah kalo ini namanya blue Yang tadi namanya brown guys Nah blue ini dulu kecil banget Toto pertama dateng Sekarang udah sebesar ini dia guys Dan dia ini Nafsu makannya gak sebesar Kayak si brown yang dari merah oke tadi Untuk ukurannya pun juga mereka berbeda ya Untuk ukuran maksimalnya Si blue ini tidak bisa sebesar Yang panana dari merah oke Nah ini si blue kayaknya udah mulai merasakan Ada aroma-aroma anjir Aroma-aroma amis Dari daging sapinya guys Oke Coba disini Omri mau suapin Eh loh kok dia malah takut guys Dia malah takut sama raking sapi Tapi gak apa-apa Kita coba sekali lagi disini guys Yuk Ayo blue Kamu mau gak makan enak ini blue Ayo Ini bagus banget Nutrisinya untuk kamu Tinggi banget proteinnya Lemaknya juga lemak bagus ya Kalo untuk tenderloin ini Karena dia lemaknya Bukan yang bagian Yang culit dicerna guys Oke ini kayaknya dia kok Gak mau ini Gimana nih si blue ini Gak tau makanan enak ya Padahal terakhir kali itu Oh mereka kasih apa buat mereka ya Oh mereka kasih salmon guys Buat mereka ya Mereka kan kasih salmon juga doyan ternyata guys Jadi dibikin-pikin enak-enak ya Makanannya ya Siapa yang mau Omri pelihara Omri kasih makan salmon Sama tenderloin ya Tiap hari pasti ayam itu pasti masuk ya Kalo tenderloin Oh makan terakhir-terakhir guys Mau manja emang ya Maunya disuapin doang ya guys ya Untuk makanan sehari-harinya Mereka omri kasih biasanya cat food Dan juga pisang, pepaya Dan ayam itu wajib guys Nah kalo sapi dan ikan Untuk kadar panana ini Gak boleh terlalu sering Karena mereka pun kalo di alamnya Darang banget Makan daging sapi Dan juga makan daging ikan Untuk makanan utamanya Biasanya mereka ternyata Tikus dan juga buah-buahan Dan juga ayam Mungkin isa masian guys Tapi kalo sapi Dan juga ikan Mereka kurang bagus guys Tapi Untuk sesekali gak apa-apa Untuk selingan Dan juga supaya mereka Bisa lebih gemuk Dan lebih sehat Masihnya guys Nah Ini kenapa kok Diem aja ini si Blue ini Udah digigit Tapi dia diem aja By the way kok dari atas Dia jelek banget ya Udah diem aja Kayak cicak loh guys Ya ampun Kok kayak cecak ini sih kamu Blue Eh Ayo lah Saya nganteng Siti loh Saya ngapik Siti Nah ya ampun Ini kok kamu gigit Dan dia langsung jadi patung guys Ini cosplay jadi patung Manekin challenge Nah kamu Ini omre gerak-gerak juga gak dilepas guys Gimana ini anak satu ini ya Ya ampun Blue Blue Ancini kok anak satu ini Antik banget nih Coba omre mau gerain dia Coba omre gerak-gerain Coba omre angkat ya Omre angkat tuh Lulul Eh ya ampun Kenceng banget gigitannya Dan ini guys Omre mau coba Suapin sekali lagi nih guys Dia gak mau ya Tadi kok gak dimakan ya Cuma digigit doang Berarti guys Yaudah gak apa-apa lah Mungkin dia ini memang manja guys Dia manja nih Mau lagi ya Mau lagi ya Mau disuapin lagi Dia itu maunya disuapin guys Kalau gak disuapin gak mau Dia tuh Dia ini memang salah satu Kadalnya omre yang paling manja ya Karena dari bayi sih Emang dia itu omre peliharanya Jadi bener-bener kecil guys nih Tuh kan Kalau disuapin mau Tau mangap langsung Kalau disuapin Ya ampun Ya ampun Emang dia itu gak ada jiwa liarnya Sama sekali ya Kalau untuk si Blue Dia emang kalem banget Maunya disuapin Dan juga Ya dia itu Ya maklum sih guys Hewan captive breed Atau ternaan manusia itu Gak bisa segala hewan-hewan liar Ya guys pastinya tuh Disuapin langsung mau Kalau gak disuapin Gak bakal dimakan nih guys Lalu disuapin dulu Dipancing-pancing dulu Baru mau ya Manja banget anak satu ini Tapi gak apa-apa Omre sayang sama kamu ya Blue Karena dia itu manja Jadi dia itu harus perlu Perhatian ekstra nih Omre cepetin ya tuh Langsung dimakan Akhirnya guys Udah habis Dan dia gemuk banget dong Sekarang Udah makan Tiga potong Daging sapi Eh tiga Empat ya Empat potong Daging sapi Dan akhirnya Dia berakhir Gendut seperti ini Berarti kamu harus puasa dulu Untuk dua sampai tiga hari Kedepan ya Blue Sampai kamu eek Baru nanti Omre bakal Kasih makan lagi Yaudah Kita bakal lanjut Ke hewan Omre berikutnya Yang bakal Omre kasih makan Yaitu Pacman Frognya Omre Yang sekarang juga Udah makin besar Dan juga Udah keliatan banget Ini gendutnya ya Ini Omre Coba kasih makan juga Pakai sapi Ini dia itu Salah satu Kodok Pacman Frognya Omre Yang dia ini Juga adalah Hewan minus Tapi kalau Seperti yang Omre bilang dulu Hewan yang minus Adalah hewan yang unik Bukan hewan yang cacat Dia memang cacat Tapi kalau dimana Omre Mereka ini adalah Hewan-hewan yang unik Karena lain Dari yang lain Justru guys Yang penting Walaupun mereka minus Kita harus tetap Rawat mereka Dengan penuh hati Oke guys Ternyata dia mau Makan daging sapi Mantep banget Yaudah guys Jadi mungkin segitu dulu guys Video untuk hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa komen Request video apa lagi ya guys Dadah Thank you udah nonton Jangan lupa dibeli Disinfektannya guys Mantap